Pedang sinar Masjilid 16. Di depan dua gundukan tanah, yakni sebuah makam yang masih baru, dua orang nampak berlutut. Air mati mereka bercucuran dan di depan batu nisan dua makam ini nampak hiu mengebut. Adik Lan Giok, terdengar suara Sian Hwa dan Bun Sem, kami berdua mohon ampun darimu. Tenangkanlah arwahmu, adik Lan Giok. Kau tidak berkorban secara sia-sia. Kami ikut prihatin dan kami pun ikut berkorban. Kami takkan menjadi suami istri di dunia ini, karena sesungguhnya aku telah menganggap bahwa Bun Sem adalah suamimu. Biarlah cintaku kepadanya ku buktikan dengan menjadi bujangnya, merawatnya, asal aku berada di sampingnya, Sian, sudahlah. Lan Giok sudah mengetahui isi hati kita. Sudah tahu akan sumpah kita bahwa kita hanya dapat menjadi suami istri kalau mendapat pengampunan dari dia, pada saat itu, entah dari mana datangnya, tahu-tahu sosok tubuh seorang wanita muncul di belakang makam itu. Bun Sem terkejut sekali karena hanya seorang dengan kepandayan luar biasa tingginya saja dapat datang di situ tanpa ia mendengar sama sekali. Dan keheranannya bertambah ketika ia melihat bahwa orang itu adalah seorang nyonya tua yang ia tidak kenal. Kalau yang muncul ini misalnya Mobin Sien Kun itu masih tidak mengherankan. Bun Sem, Sian Hwa, aku adalah nyonya Yak Bong, ibu dari Lan Giok, kata wanita tua ini yang mukanya tidak begitu jelas karena memang hari masih pagi sekali dan matahari belum muncul. Sian Hwa dan Bun Sem terheran-heran. Tak disangkanya bahwa ibu dari Lan Giok bahkan memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari Mobin Sien Kun. Gerakannya demikian ringan dan ketika bertindak maju, tidak terdengar sedikit pun juga tindakan kakinya, jangan kaget aku datang. Ketahuilah, Lan Giok sudah lama memberi ampun kepada kalian. Lan Giok bukanlah seorang gadis kokati, bahkan kalau kalian berlaku seperti sekarang ini dan hidup menyiksa perasaan sendiri, Lan Giok akan kecewa, karena itu berarti pengorbanannya sia-sia belaka. Jadilah suami istri yang bahagia pula. Siapa tahu kalau-kalau Tian mengirim dia berkumpul kembali dengan kalian Bun Sem dan Sian Hwa saling memandang dengan masih berlutut, kemudian Sian Hwa berkata. Berkata, bagaimana kami dapat tahu kalau Lan Giok benar-benar mengampuni kami wanita itu berkata, kau wau bukti. Lihatlah, wanita itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba munculah di situ dua sosok bayangan lain, seorang gadis dan seorang kakek. Lan Giok, seru Sian Hwa. Yap Suheng, Bun Sem berseru pula. Keduanya berdiri dan menubruk dua bayangan itu, akan tetapi mereka hanya melihat Lan Giok tersenyum-senyum dan berkata, aku ampunkan kalian lalu lenyaplah bayangan tiga orang itu. Bun Sem dan Sian Hwa bersembah yang terus sampai sehari di tempat itu, kemudian mereka pergi dengan perasaan penuh kebahagiaan, karena benar-benar Lan Giok telah mengampuni mereka. Hanya satu hal yang mereka herankan, yakni tentang ibu Lan Giok. Bukankah nyonya itu masih hidup di Oe Isan bersama Mo Bin Sinkun? Hal ini pun menjadi terang ketika beberapa bulan kemudian, mereka mengunjungi puncak Oe Isan, mereka mendengar dari Tian Giok bahwa nyonya Yak Baw itu telah meninggal dunia tepat pada saat mereka semah yang di depan makam Lan Giok. Demikianlah, Bun Sem dan Sian Hwa hidup penuh kebahagiaan sebagai suami istri yang saling mencinta. Bertahun-tahun lewat tanpa dirasakan oleh manusia, terutama oleh mereka yang hidup penuh madu asmara seperti Song Bun Sem dan istrinya itu. Kita tinggalkan mereka untuk menengok Kepulauan Chowosan. Kepulauan Chowosan terletak di pantai timur Provinsi Cekiang. Melihat pulau-pulau ini dari pantai daratan Tiongkok, nampak seakan-akan sekelompok ikan mengambang di permukaan samudera. Tiada hentinya ombak mempermainkan air laut, dari tengah tertiup angin berlari-larian ke pantai, memukul pantai lalu kembali dalam bentuk ombak kecil-kecil, berlarian dan beriak menimbulkan suara seperti banyak anak-anak kecil tengah bermain-main dengan riang gembira. Memang tak banyak bedanya sifat ombak air laut dengan sifat kanak-kanak, tiada hentinya bersenda gurau dan tertawa-tawa, namun sewaktu-waktu kalau angin tiba-tiba bertiup kencang, lalu timbul ngambek, mendatangkan alunan gelombang meneru. Waktu itu, air laut tengah mengamuk dan ombak yang dilemparkan ke pantai membuat batu-batu karang tergetar dan bergoyang. Jika ombak sering bergelombang besar dan laut sedang marah seperti ini, tak seorang pun nelayan berani melayarkan perahunya. Bahayanya terlalu besar, dan andai kata seorang nelayan yang pandai dan kuat dapat mendayung perahunya melawan ombak Namun belum tentu ia dapat menghindarkan perahunya terbentur pada batu-batu karang di bawah permukaan air laut yang akan membuat dia dan perahunya ditelan oleh perut samudera yang di dalam. Namun, pada saat itu, dari sebuah dusun di sebelah selatan kota Ningpo, nampak dua orang tengah menurunkan sebuah perahu kecil ke air yang bergerak-gerak tiada hentinya itu. Kemudian mereka melompat ke dalam perahu dan keduanya menggerakkan dayung di tangan. Ombak datang menyambut perahu mereka, melemparkannya ke atas bagaikan bulu tertiup angin. Akan tetapi dua orang itu tidak menjadi takut atau gentar, bahkan sambil tertawa-tawa mereka menanti sampai perahu mereka tiba di puncak ombak itu, kemudian dengan berbareng mereka lalu menggerakkan dayung menimpa air dan perahu meluncur dari puncak yang terus bergulung lalu di bawah perahu mereka. Melihat kalau mereka mendayung, terang bahwa dua orang ini bukanlah nelayan-nelayan yang pandai mengerjakan dayung. Gerakan mereka kaku sekali. Akan tetapi, nyata bahwa tenaga mereka luar biasa besarnya. Perahu yang mereka dayung itu meluncur bagaikan seekor ikan hiu yang berenang meluncur di air tenang. Tiap kali datang ombak yang membuai perahu mereka, keduanya menghentikan gerakan dayung dan menarik sampai ombak membawa perahu ke puncaknya. Kemudian mereka mendayung serentak dengan tenaga besar, maka perahu itu meluncur amat cepatnya. Siapakah dua orang ini? Gilakah mereka sehingga berani menempuh laut yang sedang mengamuh hebat? Keduanya adalah Tosu-Tosu, pendeta-pendeta agama Tsu, yang berusia paling banyak 40 tahun, berkulit hitam dan wajahnya mengingatkan orang Akan Tiohwi, pahlawan di jaman Semkok yang sudah hamat terkenal Akan. Kekasarannya, kejujuran, dan kegagahannya. Melihat ini timbul perasaan takut di dalam bati karena matanya selalu melotot seakan-akan tak pernah berkedip, jenggotnya nyeronggot ke sana-sini, wajahnya amat menakutkan. Orang kedua sebaliknya bertubuh kecil bermuka kepucatan dan tampan. Matanya tajam sekali dan kalau orang melihatnya, orang itu akan merasa kasihan kepadanya yang nampak seperti seorang lemah berpenyakitan. Benar-benar aneh dua orang ini. Makin besar rombak berusaha menghalangi lajunya perahu mereka, makin gembira lah mereka, dan makin sukar perjuangan mereka menghadapi emukan gelombang dan angin taufan, makin lebar senyum mereka. Bahkan si muka hitam mulai bernyanyi-nyanyi. Eh, oh bin cu, si muka hitam, mengapakah segembira itu? Maksud belum tercapai, tak patut untuk bernyanyi-nyanyi, mendengar teguran si muka pucat ini, si muka hitam tertawa bergelak dan memandang kepada kawannya dengan ramah. Ha, 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 siau diamong, malaikat maut kecil, betapa tidak gembira menghadapi keriangan anak cucu samudera ini. Lihat betapa mereka berloncatan. Dengar suara nyanyi dan gelap tawa mereka setelah berkata demikian, ia mendayung terus sambil memandang ke arah gelombang besar yang mendatang, wajahnya berkilat-kilat karena basah oleh percikan air laut yang bercampur dengan peluhnya. Si muka pucat hendak membuka mulut menjawab, akan tetapi gelombang itu keburu datang dan kali ini perahu mereka diayun tinggi sekali sehingga terlempar jauh. Mereka tak berdaya, namun masih saja keduanya tidak gentar sama sekali. Ketika perahu meluncur kembali ke bawah, si muka pucat tiba-tiba berseru. Ong Bin Chu, awas batu karang si muka hitam menoleh ke bawah dan benar saja, bayang-bayang hitam yang mengerikan nampak di bawah permukaan air, siap menanti datangnya perahu mereka yang tentu akan hancur lebur kalau menimpa batu karang yang runcing, tajam, besar dan amat kuat itu. Bayang-bayang hitam itu nampak seperti iblis laut menanti mangsa. Namun, dengan tenang, kedua orang tosu itu menekan dayung ke dalam air dan sebelum badan perahu menumbuk batu karang, lebih dulu dayung mereka yang menekan batu itu dan seketika itu juga perahu mereka terayun kembali ke atas melalui batu tadi. Ha, ha, ha. Kakek batu karang yang pengecut dan bersembunyi di dalam air, sungguh menjemukan si muka hitam mengejek sambil tertawa-tawa. Ong Bin Chu jangan kau bergiring dulu. Tujuan kita belum terlaksana, cipta-cipta belum terpegang kata pula si muka pucat mencelakaannya. Sam Lyong Tu, pulau tiga naga, adalah pulau yang tidak akan dapat pergi dan lari, mengapa takut tak bertemu? Justru karena memikirkan dia dan menghadapi ombak-ombak kecil ini aku bergirang, siau diamong kata si muka hitam. Enak saja kau bicara. Di antara kepulauan cowisan yang demikian banyaknya, belum lagi adanya pulau seribu dan pulau bayangan yang seringkali muncul di permukaan laut, kita masih harus mencari lama, kawan. Kata kuku ulangi, belum waktunya bagi kita untuk bergirang. Akan tetapi, sebaliknya si muka hitam malah bernyanyi sajak sebagai jawaban teguran kawannya ini. Ada waktu senang dan waktu duka demikian orang berkata namun bagiku hayo gembira selalu. Apa senang? Apa duka? Belenggu baja pengikat jiwa. Semangat boleh bercita-cita. Namun gembira makanan jiwa ha, ha, kau pandai sekali, oh bincu. Agaknya kau gila kepada hasil pemikiran lipo, pujangga dan penyair tiongkok yang kenamaan ha, ha, ha. Apa itu lipo dan segala macam kutubuku? Mereka hanya perenung dan pengimpi, hidup di awang-awang. Aku bercita-cita, kawan. Kalau tidak demikian, apakah kau kira kau bisa ikut dengan aku dalam pelayaran ini? Jawab si muka hitam. Si muka pucat yang disebut si Yaw Giamong, malaikat maut kecil, hanya tersenyum dan keduanya melanjutkan perjuangan melawan ombak yang tak kunjung reda itu. Namun sekarang si muka pucat tidak mencela lagi dan mengajak saja si muka hitam bernyanyi-nyanyi, tertawa-tawa dan mengajak bicara kepada ombak-ombak yang datang hendak menelan perahu mereka. Mereka telah berhasil melampaui kepulauan Cowisan dan air laut mulai tenang kembali setelah mereka kini mendayung menuju ke kelompok kepulauan Seribu yang dari jauh hanya kelihatan seperti titik-titik hitam. Sementara itu, tanpa terasa perjuangan menghadapi ombak yang mengamuk tadi telah makan waktu setengah hari dan kini matahari telah mulai condong ke barat. Si Yaw Giamong, sebentar lagi kita akan berpesta pora dan bergembira sekali, kata si muka hitam sambil mengerahkan tenaga mendayung perahu menuju ke arah kelompok pulau-pulau itu. Kawannya menoleh. Ia tahu bahwa si muka hitam ini suka sekali bergurau dan guraunya kadang-kadang berbahaya. Di tengah-tengah laut seperti ini, bagaimana kau bisa bicara tentang pesta? Paling hebat kau akan dapat minum air laut dan makan ikan-ikan kecil yang berbau amis dimakan mentah-mentah. Ong Bin Cu tertawa bergelak, demikian keras sehingga perahu yang kini tenang jalannya itu bergoncang. Kau tunggu saja dan kau lihat sendiri nanti. Sukakah kau akan daging ikan hiu? Daging ikan hiu si muka pucat bertanya heran. Ya, ikan hiu yang berminyak, dimakan setelah dipanggang di atas api, enak sekali sebelum si muka pucat dapat menangkap arti kata-kata kawannya, jawabannya tiba yang membuatnya terkejut sekali. Tiba-tiba saja air laut yang tadinya tenang itu, mulai bergelombang dan dari jauh nampak benda-benda hitam bergerak-gerak cepat menuju ke perahu mereka. Kiranya serombongan ikan hiu yang liar datang ke arah mereka. Selaka seru si Ong Giamong sambil mencabut geloknya yang terselip di punggung. Akan tetapi Ong Bintu hanya tertawa bergelak saja, sama sekali tidak merabah pedangnya yang juga terselip di punggungnya. Seekor hiu yang berenang di depan dan agaknya menjadi pelopor, mulai menyerang perahu. Tubuhnya meluncur cepat sekali dan agaknya sekali dibentur saja perahu itu akan terguling, membawa dua orang manusia yang akan merupakan mangsa yang enak. Si Ong Giamong marah sekali. Tubuhnya tiba-tiba melesat dan melompat ke depan dan selagi tubuhnya masih berada di udara, ia menukik ke bawah dan menggerakkan goloknya ke arah kepala ikan. Air mun kerap dan bergelombang dan warna merah menyatakan bahwa serangannya itu tepat sekali. Pada saat Si Ong Giamong menusukan goloknya pada kepala ikan, ia meminjam kepala itu untuk dipergunakan sebagai landasan dan dengan mengerahkan sedikit tenaga, ia dapat melompat kembali ke perahu sambil mencabut goloknya. Dari sini saja dapat disaksikan betapa hebatnya gintang, ilmu meringankan tubuh, dari si muka pucat ini. Bagus Si Ong Giamong, gerakanmu Kim La Ampo, ikan Kim Lem menerjang ombak, tadi benar-benar mengagumkan, si muka hitam tertawa-tawa sambil memuji. Namun, ikan hiu yang terluka tadi menarik perhatian kawan-kawannya yang segera datang menyerbu dan menyerang kawannya sendiri yang terluka. Bau darah yang amis telah membuat mereka gelap metu dan sebentar saja ikan hiu yang terluka oleh golok Si Ong Giamong, habis dimakan oleh kawan-kawannya sendiri dengan lahap. Akan tetapi, tentu saja seekor ikan hiu tidak mengenyangkan demikian banyak ikan, dan sebentar saja perhatian binatang. Binatang buas ini kembali tertuju kepada perahu. Menyerbulah mereka dari kanan-kiri. Selaka kali ini si muka pucat berseru dan mukanya yang kekuning-kuningan itu menjadi agak hijau. Namun si muka hitam masih saja tertawa-tawa. Pergunakan dayung menekan kepala ikan, biar perahu kita terbang, katanya dengan suara dibuat-buat seakan-akan mereka sedang bersendagurau, sama sekali tidak seperti sedang menghadapi bahaya maut. Akan tetapi, kata-kata ini menyadarkan Si Ong Giamong yang mengerti akan maksud dan akal kawannya. Ia lalu menjaga dengan dayungnya di sebelah kanan perahu, sedangkan Ong Bin Chu menjaga di sebelah kiri perahu. Ketika ikan-ikan itu sudah datang dekat, Ong Bin Chu berseru keras, serang gerakan kedua orang itu berbareng. Tangan kiri memegangi pinggiran perahu dan tangan kanan yang memegang dayung untuk menusuk kepala ikan yang terdekat, mengerahkan tenaga menekan. Bukan main hebatnya tenaga kedua orang tosu aneh ini. Begitu ujung dayung mereka mengenai kepala ikan hiu, dayung itu membuat kepala itu melesak pecah dan tenaga tekanan itu membuat perahu melompat ke atas melalui atas permukaan air. Beberapa kali mereka lakukan ini dan sudah ada enam ekor ikan hiu pecah kepalanya dan dijadikan mangsa dan perebutan oleh kawan-kawan sendiri. Karena ikan-ikan itu asik menyerang kawan-kawan sendiri yang terluka, dan dalam perebutan yang hebat itu banyak pula ikan yang terluka oleh kawan sendiri sehingga makin lama makin banyak mangsa, akhirnya perahu itu tidak dihiraukan lagi oleh kelompok ikan-ikan buas dan liar ini. Sehingga dapat didayung pergi oleh si muka hitam yang tertawa-tawa dan si muka pucat yang menarik napas lega. Makin dekat dengan pulau-pulau yang banyak dan kecil itu, pemandangan makin idah. Kini air laut benar-benar tenang, seakan-akan tidak bergerak, seperti raksa yang sedang tidur atau melepaskan lelah setelah mengamuk. Pergerakan air yang dilalui oleh perahu seakan-akan merupakan gangguan yang membuat hati si muka pucat menjadi tidak enak. Kalau mereka menengok ke barat nampaklah matahari yang sudah kemerahan itu seakan-akan turun ke atas darat pantai Tiongkok. Air laut yang tertimpa cahaya matahari pudar itu mencerminkan sinar yang kemerahan. Biarpun perahu didayung oleh tenaga dua orang yang memiliki kepandaian tinggi dan sesungguhnya maju pesat sekali, namun nampaknya tidak maju sedikit pun juga. Mereka merasa seperti mendayung perahu di atas agar-agar hijau yang luas sekali. Oh Bin Chu, tahu betulkah kau di mana letaknya Sam Leong itu terdengar suara si Ao Giamong memecah kesunyian yang mencekam? Tentu saja tahu. Pulau ketujuh di sebelah kanan pulau yang bentuknya seperti kura-kura, jawab si muka hitam. Akan tetapi masih jauh sekali untuk mencapai pulau kura-kura itu. Kalau kita lanjutkan, sampai matahari menghilang kita masih belum tiba di sana dan karenanya kita harus bermalam di pulau yang terdekat, sesuka mulah jawab si muka pucat yang dalam hal ini tentu saja tak dapat bicara banyak karena memang ia belum pernah menjelajah tempat ini. Ketika matahari hanya tinggal sedikit cahayanya yang kemerahan, si muka hitam lalu membawa perahunya mendarat ke sebuah pulau yang lebih tinggi daripada pulau. Pulau kecil lainnya, ia sudah berpengalaman dan tahu bahwa berbahaya sekali bermalam di pulau yang rendah dan kecil karena sewaktu-waktu apabila air laut pasang, pulau-pulau yang rendah itu akan terendam air menghanyutkan segala yang berada di atas pulau. Setelah melihat bahwa pulau itu terdiri daripada batu karang yang teguh kuat, dan bahwa di atas sekali terdapat beberapa buah gua yang cukup lebar untuk menahan diri dari serangan angin laut yang dingin, mereka lalu menarik perahu ke atas pulau. Si muka hitam memanggul perahu itu seperti orang membawa barang ringan saja, kemudian bersama kawannya memilih sebuah gua yang besar. Setelah membuat api unggun di dalam pintu gua dan makan ikan panggang untuk memikin tenang perut yang sudah berbunyi saja, mereka duduk menghadapi api unggun sambil bercakap-cakap. Siow Giamong, yakin betulkah kau bahwa kerajaan Goan Tiaw dapat dirobohkan? Tanya si muka hitam sambil menggerogoti ekor ikan yang masih saja belum mau ia melepaskan biarpun perutnya sudah kenyang, karena ekor ini mengandung lemak yang bukan main gurihnya. Pasti dapat jawab si muka pucat penuh semangat. Rakyat berdiri di belakang kami, menyokong pergerakan kami. Kalau saja harta itu berada di tanganku tentu pergerakan, akan menjadi lebih kuat dan jatuhnya kerajaan Mongol. Penjajah itu hanya tinggal menanti waktu saja, si muka hitam tersenyum tak acuh. Ia tidak peduli sama sekali tentang politik dan pemerintahan. Hanya secara kebetulan saja ia bertemu dengan Siow Giamong, biarpun ia telah lama mengenal nama orang ini sebagai tokoh dunia Kang Ou yang cukup terkenal. Telah lama Ou Bin Chu, si muka hitam, yang sebetulnya bernama Tong Kuat, memiliki sebuah peta kuno yang menyatakan bahwa di sebuah pulau Sam Lyeong Tu, yakni sebuah di antara pulau seribu, tersimpan harta pusaka yang besar sekali harganya. Telah beberapa kali ia mencari pulau ini dan akhirnya ia berhasil mendarat di pulau Sam Lyeong Tu. Akan tetapi biarpun telah berhari-hari ia mencari belum juga ia dapat menemukan tempat penyimpanan harta itu. Yang menjadi kesulitannya adalah sebuah tanda di atas peta yang ditulis dalam huruf-huruf kuno yanglah sendiri tidak mengerti artinya. Ia yakin bahwa di dalam huruf-huruf inilah letak rahasia tempat persembunyian harta tersebut. Untuk bertanya kepada orang lain, ia tidak berani karena hal ini sama saja dengan membuka rahasia itu. Maka sampai berbulan-bulan, peta itu masih tersimpan saja di dalam saku bajunya, dan dengan hati jengkelia merantau di seluruh daratan Tiongkok. Ia masih merasa penasaran sekali dan ingin ke Sam Lyeong Tu bersama seorang kawan yang dapat menerjemahkan huruf-huruf kuno itu. Akhirnya ia tiba di kota Hankou dan disinilah ia bertemu dengan Xiao Giamong. Pertemuan yang amat kebetulan dan tak tersangka-sangka. Pada waktu itu, ia melihat seorang tosukurus kering yang bermuka pucat sedang dikeroyok oleh banyak tentara Goan Tiau. Tentara-tentara itu mengeroyok sambil berseru-seru, tangkap pemberontak O Bin Cu Tong Kuat adalah seorang petualang, seorang Kang Owi yang tidak peduli tentang pemberontakan. Akan tetapi ia memang tidak suka kepada tentara Boan yang seringkali mengganggu rakyat. Apalagi ketika ia melihat betapa tosukurus kering itu memainkan goloknya dongan baik sekali dan melihat permainan golok. Ini, ia tahu bahwa tosukurus kering itu tentu seorang tokoh dari Godipai karena ilmu goloknya adalah ilmu golok dari Godipai. Maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu mencabut pedangnya dan sambil menggoreng keras seperti seekor harimau, ia menyerbu dan membantu tosukurus kering itu mengamuk. Tentu saja tentara Boan yang kasar bukan lawan dari O Bin Cu Tong Kuat dan tosukurus kering yang bukan lain adalah si O Giamong Licit. Sebentar saja, mayat serdadu Boan bergelimpangan mandi darah, ada yang mati, ada yang terluka berat. Melihat ini, sisa serdadu-serdadu itu lalu kabur melarikan diri, diikuti gelak tertawa dari O Bin Cu Tong Kuat. Sungguh baik sekali toheng, saudara tua sefaham, datang membantu, kalau tidak tentu agak lama juga si O Giamong Licit mengangkat dadanya yang kempis. Si O T bernama Licit, akan tetapi diluar orang menyebut si O T Si O Giamong. Dan mengapa si O T dikeroyok oleh hanjing-anjing penjajah ini, tentu toheng dapat menduga sendiri, karena si O T adalah seorang patriot yang menggerakkan rakyat untuk menumbangkan pemerintah penjajah. Licit si malaikat maut kecil menanti datangnya pujan dan kekaguman dari si muka hitam. Namun ia keceleh karena pengakuannya itu sama sekali tidak menarik Hati Oh Bin Cu Tong kuat Si muka hitam hanya berkata, aha, kiranya Pinto, aku, berhadapan dengan Siao Giamung yang sudah lama ku dengar namanya Kebetulan sekali, tidak sia-sia aku tadi membantu mengusir cacing-cacing itu Tentang usahamu menggerakkan rakyat, Pinto tidak tahu dan sebenarnya mengapakah pemerintah harus ditumbangkan Siao Giamung mengerutkan keningnya dan bibirnya ditekuk sedemikian rupa tanda mencemoohkan Mengapa tidak harus ditumbangkan? Pemerintah Boan memeras dan sekarang Kaisar menyuruh memperbesar saluran air sampai ke kota raja Dan banyak rumah-rumah edah dibangun, fuah Menggali terusan dan membangun istana untuk keperluan siapa? Untuk Kaisar Lalim itu sendiri, rakyat yang dipaksa bekerja Sayang, kalau saja ada emas beberapa ribu tael di tanganku Pergerakan yang kupimpin akan menjadi kuat dan pemerintah Boan pasti akan hancur lebur mendengar ini Dan melihat sikap Siao Giamung yang demikian bersemangat Oh bin cu tertarik Siao Giamung ini melihat bicaranya tentu seorang terpelajar dan pandai tentang hal-hal yang dianggapnya sulit Siapa tahu kalau-kalau si kurus ini dapat menerjemahkan huruf-huruf kuno di petanya Ia telah menghafal beberapa buah di antara huruf-huruf itu untuk ditanyakan kepada orang lain dan sebegitu lama belum ada yang bisa mengerti artinya Eh, sahabat baik, agaknya kalau kau bisa membaca beberapa huruf kuno Kau akan bisa mendapatkan beberapa ribu tael emas yang kau harapkan itu membaca huruf Pinco jelek-jelek pernah membantu pujangga dan sastrawan di waktu kecil Dan untuk membaca huruf saja, biarpun ada beberapa ribu huruf tentu akan dapat terbaca olehku Kalau tidak demikian, bagaimana pinco bisa memimpin rakyat kata si muka pucat dengan bangga Memang, Siao Giamung ini memiliki watak menyombongkan kepandayan sendiri Tanda bahwa di dalam dirinya mempunyai datar watak tidak baik Oh bin cu tersenyum Nanti dulu, kawan Bukan huruf sembarang huruf yang harus kau baka Nah, sekarang cobalah, kenalkah kau huruf ini sambil berkata demikian Oh bin cu tong kuat lalu berjongkok dan menulis huruf di atas tanah Siao Giamung memandang kepada caretan itu Akhirnya ia menepuk kepalanya yang kecil Ah, bukankah kau tak dibilang bahwa huruf-huruf ini huruf kuno Tentu yang kau tulis ini tulisan dari zaman Sia Kalau betul demikian, maka huruf ini adalah huruf to Pulau mendengar ini, oh bin cu menjadi girang lekati Biarpun dia sendiri tidak tahu apakah si kurus kering ini benar-benar bisa membaca atau tidak Namun jawaban ini memang cocoki Memang mungkin sekali terdapat huruf yang berarti pulau dalam peta itu Karena bukankah harta pusaka itu berada di atas pulau Sam Liongto, pulau Tiga Naga Dengan cepat ia lalu menulis lagi dua huruf Kini dengan cepat Siao Giamung dapat membaca huruf-huruf ini Hem, kalau benar-benar huruf yang kau tulis ini adalah tulisan dari zaman Sia Maka huruf pertama ini adalah huruf Kim, emas Dan huruf kedua adalah huruf Leong, Naga Oh bin cu tong kuat adalah seorang yang kasar dan berwatak gembira Mendengar ini, ia segera berjingkrak-jingkrak dan menari-nari girang Eh, eh, nanti dulu Kau ini siapakah sahabat? Dan mengapa kau begitu kegirangan? Harapkah suka memperkenalkan dirimu kepadaku? Kata Siao Giamung dengan heran melihat laku si muka hitam yang aneh itu Dengan suara acuh tak acuh untuk menyatakan bahwa soal nama baginya bukan apa-apa Oh bin cu menjawab, pincel bernama tong kuat atau Oh bin cu, Siao Giamung terkejut Pantas saja ilmu pedangnya demikian liai, pikirnya Tidak taunya ia berhadapan dengan seorang ahli pedang yang sudah hamat terkenal di kalangan Kang Oh Sebagai seorang gagah yang beratak aneh dan bersikap masa bodoh Kiranya Oh bin cu tong tong hiong yang menolongku tadi Sungguh mengembirakan sekali dapat berkenalan denganmu Oh bin cu menggerakkan tangannya untuk mencegah dilanjutkannya omongan ini Dan cepat-cepat berkata, Siao Giamung, cukup semua itu Kau tadi telah ku bantu, dan kau membutuhkan uang beberapa ribu ta'al Kalau sekarang kau mau menolongku, berarti kau telah membalas pertolonganku tadi Dan juga kelah kau akan bisa mendapatkan ribuan ta'al emas itu dariku Pertolongan apakah yang kau minta, Oh bin cu, Oh bin cu mengeluarkan peta dari saku bajunya Akan tetapi sebelum membukanya, ia teringat akan sesuatu dan menariknya kembali Siao Giamung, bolehkah kau dipercaya bahwa kau takkan membuka rahasia ini? Terus terang saja, aku mendapatkan sebuah peta rahasia yang menunjukkan di mana adanya sebuah harta pusaka yang tersembunyi Yang sudah lama ku cari-cari Akan tetapi aku terbentur pada Susunan huruf-huruf yang aku tidak mengerti artinya Kalau kau mau menerjemahkan huruf-huruf itu, aku akan bisa mendapatkan harta itu dan kau tentu akanku beri bagian Kau bilang Siao Giamung tak dapat dipercaya Kalau sekali lagi kau katakan itu, biarpun nama Oh bin cu sudah hamal terkenal Aku takkan takut menghadapi pedannya dengan goloku Melihat sikap ini, Oh bin cu merasa puas dan ia lalu membuka petanya Akan tetapi biarpun ia orang kasar, namun ia memiliki kecerdikan juga dan ia tidak memperlihatkan semua isi peta Hanya membuka di bagian tulisan itu saja Nah, kau bacalah, kemudian terjemahkan untukku Siao Giamung lalu membaca tanpa menggerakan bibirnya Kemudian ia mengangguk-angguk Oh bin cu cepat menyimpan petanya ke dalam saku bajunya kembali dan bertanya penuh gairah Bagaimana artinya akan tetapi, Siao Giamung menggeleng kepalanya tersenyum Oh bin cu, benar-benarkah kau akan memberi bagian beberapa ribu tael emas kepada ku untuk keperluan menggerakkan rakyat menumbangkan pemerintah penjajah Tentu saja, apakah kau tidak percaya kepada ku? Oh bin cu membentak sambil melototkan matanya yang lebar dan besar Sama-sama, kawan Kau pertama-tama yang tidak percaya kepada ku Buktinya, kau tidak membuka semua Petah Siapa bisa menjamin bahwa kau benar-benar akan memberi bagian itu mendengar ini? Oh bin cu merasa bahwa ia berhadapan dengan seorang yang licin dan cerdik Maka ia berlaku hati-hati sekali Eh, Siao Giamung, apakah kehendakmu tidak apa-apa, kawan? Hanya ku minta adil saja Kau janjikanlah bahwa hasil daripada penyelidikan ini, aku akan menerima setengahnya Oh bin cu tertawa bergelak Ha, kau benar-benar cerdik dan murka Baiklah, nah sekarang kau katakan apa arti semua huruf aneh itu Namun kembali Siao Giamung menggeleng kepala Tidak bisa ku terjemahkan di sini, kawan Oh bin cu merah mukanya Ia mulai marah Apa maksudmu? Habis, di mana harus diterjemahkan di atas pulau kura-kura? Aku harus ikut kau pergi dan di pulau itulah selanjutnya akan ku bacakan terjemahannya Kemudian kita bersama mencari harta itu dan kita bagi seorang setengah Bukankah itu adil namanya bangsat besar? Penipu Perampok Oh bin cu yang cepat mencabut pedangnya dan segera menyerang dengan tusukan maut Namun Siao Giamung telah siap sedia menghadapi ini Ia pun cepat sekali mencabut gelok dan menangkis serangan lawannya Kemudian ia mengeluarkan ilmu golok godipai yang liai Membelai serangan Oh bin cu tanpa mengeluarkan sepatah katapun Siao Giamung tahu bahwa tanpa peta itu biarpun ia telah membaca pesanan rahasia Tak mungkin ia dapat menemukan di mana adanya pulau tiga naga yang berada di barisan pulau kura-kura itu Ia amat membutuhkan harta pusaka yang tersebut di dalam peta rahasia Maka dengan mati-matian ia melawan sambil mengerahkan seluruh kepandainya Di tempat yang tadi dijadikan gelanggang pertempuran antara dua orang Tosu ini menghadapi barisan Boan Kini terjadi perkelahian yang lebih hebat lagi Oh bin cu tong kuat adalah seorang kengow yang lihai ilmu silatnya Sudah banyak ia mempelajari ilmu silat dari berbagai cabang dan ilmu pedangnya adalah cabang atau pecahan dari ilmu pedang pek lian kiam huat Ilmu pedang pek lian kau yang memiliki gerakan-gerakan menyesatkan Maka tentu saja ilmu pedangnya ini ditambah dengan tenaga luakang yang kuat dan ilmu ginkang yang tinggi Membuat ia lihai sekali Sebaliknya, Xiao Giamong lecit mempunyai tingkat ketiga dalam partai persilatan Godipai Seperti juga Oh bin cu, ia sudah banyak merantau dan bertemu dengan orang pandai Maka ilmu silatnya juga tak boleh dianggap ringan Kedua orang tosu ini berkelahi sampai 50 jurus lebih dan telapak tangan yang memegang gagang senjata sudah terata panas dan sakit-sakit Namun belum juga ada yang menang Ini menandakan bahwa tingkat kepandayan masing-masing berimbang Karena kekalahan Xiao Giamong dalam hal kehebatan ilmu senjata tertutup oleh kemenangannya dalam hal ilmu ginkang, meringankan tubuh Mereka tahu bahwa agaknya lama sekali untuk dapat mencapai kemenangan, maka dianggiam keduanya merasa gelisah sekali Oh bin cu manusia goblok Xiao Giamong memaki sambil menggerakkan golok makin cepat lagi Kau benar-benar bodoh Tanpa bantuanku tak mungkin kau dapat menemukan harta itu Lain orang tentu akan Membunuhmu dan merampas peta Aku hanya menuntut setengahnya Masa tidak terbuka matamu diam-diam Oh bin cu sedang memutar otaknya Dalam menempuh perjalanan mencari pulau dan harta itu Ia memang membutuhkan bantuan seorang pandai Dahulu ia hampir mati dikeroyok oleh ikan hiu Xiao Giamong ini selain dapat menerjemahkan huruf-huruf yang merupakan rahasia baginya Juga kepandainya lumayan Mengapa ia harus berlaku serakah? Bagian setengahnya kiranya sudah melebih kebutuhannya untuk dapat hidup mewah dan senang Maka tertawalah dia dan melompat ke belakang menahan pedangnya Bagus, bagus Kau benar, Xiao Giamong Memang aku pun hanya ingin mencoba sampai di mana kepandainmu dan ingin melihat apakah kau patut menjadi pembantuku mencari pulau rahasia Sam Leong Tu Ha, ha, ha Xiao Giamong licit yang jarang tertawa Kali ini pun tertawa bergelak Keduanya tertawa Namun keduanya juga maklum bahwa masing-masing harus berlaku amat hati-hati menghadapi kawan atau bekas lawan ini Pendeknya, dalam hati Oh Bin Chu maupun Xiao Giamong Penuh oleh kecurigaan terhadap satu sama lain Demikianlah, seperti telah dituturkan di bagian depan Dua orang ini bermalam di atas sebuah pulau untuk melewakan malam Menanti datangnya pagi untuk melanjutkan pelayaran mencari pulau kurak-kurak dan dari situ mencari pulau tiga naga yang amat mereka rindukan Tentu saja bukan pulaunya yang dirindukan, melainkan harta yang tersimpan di situ Karena dari percakapan mereka di sepanjang pelayaran selalu Xiao Giamong menyatakan betapa ia benar-benar Seorang patriot yang bercita-cita mulia membelat tanah air Akhirnya Oh Bin Chu menjadi senang dan merasa agak rela memberikan setengah dari harta pusaka itu kepada Xiao Giamong Sikapnya mulai baik dan ramah, bahkan kepercayaannya timbul kembali Sama sekali ia tidak mengetahui bahwa sebetulnya, Xiao Giamong licik adalah seorang yang berhati licik dan jahat Sudah beberapa kali ia mengakali orang-orang, terutama sekali orang-orang hartawan yang berhati cinta tanah air Untuk mengeduk keuntungan bagi diri sendiri dengan kedok memela bangsa dari penjajah Memang, sering kali Xiao Giamong berteriak-teriak mengatakan bahwa dia seorang patriot sehingga sering pula ia hendak ditangkap oleh pemerintah Boan Namun begitu ada uang masuk, bukannya dipergunakan untuk perjuangan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri Yakni berfoya-foya, karena dia adalah seorang macu keranjang yang gemar sekali pelesir Malam itu terlewat dengan cepatnya Au Min Chu yang sudah mulai percaya kepada kawannya, tidur mendengkur Tadinya Xiao Giamong ingin membunuh saja kawannya ini agar ia bisa mendapatkan harta itu untuknya sendiri Akan tetapi setelah mengalami bahaya dengan ikan hiu dan ombak, ia tidak berani untuk berlayar seorang diri Mudah pikirnya, kalau harta itu sudah berada di tangan, tidak sukar membunuh babi hitam yang gemuk ini Pada keesokan harinya, pagi-pagi setelah matahari muncul dari permukaan laut sebelah timur Dua orang Tosu ini memanggul perahu mereka dan melanjutkan pelayaran Beberapa jam kemudian, mereka melihat banyak pulau kehitaman berbaris di tengah samudera Nah, itulah dia pulau kura-kura, kata Au Min Chu sambil menunjuk ke arah sebuah pulau yang bentuknya Memang seperti seekor kura-kura besar sekali Dan menurut peta, pulau ketujuh di sebelah kanannya itulah yang disebut Sam Leong Chu Akan tetapi, sudah beberapa hari aku mencari-cari di atas pulau itu Tidak juga bisa mendapatkan tanda-tanda bahwa di sana terdapat harta terpendam Siaw Giamong memandang ke sebelah kanan dan melihat retan pulau-pulau kecil Di sebelah kiri pulau kura-kura terdapat retan pulau-pulau besar yang kehijauan Tanda bahwa di atas pulau-pulau itu terdapat pohon-pohon yang lebat Hem, mengertilah aku sekarang, Au Min Chu Katanya sambil menahan gerakan dayung Tak perlu kita melanjutkan ke sebelah kanan pulau kura-kura Sebaliknya harus menggelok ke kiri, mengapa begitu? Di atas peta terdapat ke gambar panah yang menyatakan bahwa pulau Sam Leong Chu Berada di sebelah kanan pulau kura-kura Siaw Giamong tersenyum mengejek Itulah sebabnya makakah selalu tidak berhasil, Au Min Chu Peta itu menyesatkan kalau kau tidak bisa membaca huruf-huruf yang tertulis di situ Ambil dan buka petamu Akanku terangkan kepadamu sekarang karena sudah tiba waktunya Au Min Chu mengeluarkan peta rahasia dari saku bajunya dan membuka peta itu Kini tidak menyembunyikan sesuatu Siaw Giamong melihat peta yang jelas memberitahukan tempat penyembunyian harta Di atas peta itu tergambar pulau-pulau kecil, yakni pulau seribu Karena penggambaran pulau-pulau itu hanya berbentuk segi empat semua, maka sukarlah untuk dikenal mana pulau yang dimaksudkan Dan di tengah-tengah sekali tergambar Seekor kura-kura ini, pulau yang ketujuh diberi tanda bahwa di situ terdapat harta itu dengan lukisan gua yang depannya menyerupai tengkorak manusia dan di atasnya terdapat pohon-pohon Tepat sekali di atas gua itu terdapat akar-akar pohon yang menyerupai ular besar Akar yang paling besar terdapat tiga batang banyaknya, berbentuk tubuh tiga ekor naga Oleh karena inilah maka oleh pembuat peta, pulau ini disebut Sam Leong Chu atau Pulau Tiga Naga Nah, sekarang dengarlah aku menerjemahkan huruf-huruf yang merupakan pesan daripada penulis atau pembuat peta ini Au Bin Chu kata Si Au Giamong yang segera membaca pulau huruf itu, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Au Bin Chu Matahari mulai tenggelam jauh di belakang Pulau Seribu, jauh di belakang daratan Tiongkok yang sudah lama ku rindukan Bahkan jauh di belakang Kunlun San yang sudah puluhan tahun ku tinggalkan Semua ini gara-gara Sam Leong Chu Pulau Ketujuh di kanan Pulau Kura-Kura Setelah Si Au Giamong habis membaca tulisan itu, Au Bin Chu menjela Ah, apa artinya itu? Tetap saja dikatakan bahwa Sam Leong Chu berada di sebelah kanan Pulau Kura-Kura Yakni Pulau Ketujuh seperti telah diberi tanda di atas Peta ini Terjemahannya tidak ada artinya Kawan suara Au Bin Chu amat kecewa Itulah kalau orang tak pernah membaca syair Kalau orang tidak suka membaca buku Dan kau menyebut orang-orang macam pintu ini sebagai kutub buku Apa maksudmu Si Au Giamong? Benar-benarkah ada arti lain dalam syair yang kau baka tadi Coba kau ingat kembali bunyi syair tadi, Au Bin Chu Penulisnya menggambarkan keadaan matahari yang mulai tenggelam Ia katakan bahwa matahari tenggelam jauh di belakang Pulau Seribu Dan bahkan jauh di belakang daratan Tiongkok dan gunung Kunlun San Coba bayangkan, orang yang menulis hal matahari tenggelam itu Kiranya berada di mana? Tentu ia berada di sebelah sana Pulau Seribu Bukan di sebelah sininya seperti kita sekarang berada Kalau ia berada di sebelah sini Tidak nanti ia mengatakan tentang matahari tenggelam seperti itu Seakan-akan daratan Tiongkok dan Kunlun San berada jauh di belakang Pulau Seribu Nah, oleh karena penulis itu berada di sebelah kanannya Pulau Seribu Tentu saja yang ia maksudkan dengan sebelah kanan Pulau Kura-Kura itu Bagi kita sekarang adalah pulau yang berada di sebelah kiri dari Pulau Kura-Kura Dia mendengar ini, terbukalah pikiran Oh Bin Chu Otomatis ia menengok ke arah kiri dari Pulau yang berbentuk Kura-Kura Di mana terdapat banyak sekali pulau-pulau besar berjajar Pulau-pulau yang banyak pohonnya Ia menepuk kepalanya dan berkata Ah, besar sekali Pantas saja aku setengah mati mencari di Pulau Ketujuh sebelah kanan itu Tidak melihat sesuatu Tidak taunya pulau yang kunaiki itu bukanlah Pulau Tiga Naga Hayo kita cepat dayung perahu kita ke kiri Siau Giamong Lihat, pulau ketujuh sebelah kiri itu panjang dan penuh pohon Agaknya subur sekali Dengan hati berdebar penuh pengharapan Dua orang tosu itu lalu mendayung perahu menuju ke sebelah kiri pulau yang berbentuk Kura-Kura Dan setelah matahari naik tinggi Barulah mereka tiba di pantai pulau itu Benar saja, baru di tepi pantai saja sudah nampak pohon-pohon yang mengandung buah-buah yang enak dimakan Dan pulau itu kelihatan subur sekali Daun-daun pohon kehijau-hijauan segar melambai seakan-akan mengucapkan selamat datang kepada yang baru tiba Dua orang itu lalu menaikan perahu ke darat Beristirahat sebentar sambil makan buah-buahan yang banyak terdapat di situ Kemudian mereka naik ke pulau itu menuju ke tengah Mudah saja bagi mereka untuk mencari gua yang dimaksudkan di dalam gambar peta Karena ketika mereka mendaki bukit kecil yang di tengah pulau Mereka sudah dapat melihat gua dari jauh Gua ini besar dan depannya atau pintunya berbentuk kepala tengkorak manusia Mulut gua merupakan mulut tengkorak dan puncak bukit kecil merupakan kepalanya Pohon-pohon di atas puncak merupakan rambut sehingga nampak amat mengerikan Seperti tengkorak manusia yang masih ada rambutnya Dua orang itu tidak dapat menahan gelora bati mereka dan berlari-lari menghampiri Setelah dekat, barulah mereka melihat akar pohon besar melintang di depan gua Akar ini tiga macam, berwarna putih, kehijauan, dan kehitaman Karena tuanya akar ini kulitnya berbintik-bintik Seperti tubuh naga atau ular besar yang merayap di bukit itu Pantas saja pulau ini disebut pulau tiga naga Kiranya dari pemandangan yang amat mengerikan inilah Di kanan kiri gua itu terdapat jurang-jurang yang amat curam Bahkan di sebelah kiri gua, jurang itu terus menuju ke laut Dari tempat itu, nampak air laut bergelombang dan tepi laut yang berbatu karang amat mengerikan Disinilah tempatnya kata O Bin Chu terengah-engah saking menahan kegembiraan hatinya Telah berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah ada setahun Ia menyimpan peta rahasia yang didapatkannya dengan susah payah Bahkan dengan taruhan nyawa Dan baru sekarang akhirnya ia tiba di tempat yang dimaksudkan oleh peta ini Sebetulnya yang menarik sekali baginya Bukan semata harta itulah Karena di samping harta pusaka yang tak ternilai harganya Ia mengharapkan akan mendapat peninggalan senjata pusaka Ataupun pelajaran ilmu silat tinggi dari pembuat peta yang tak salah lagi Tentulah seorang sakti Benar, inilah tempatnya Mari kita masuk kata si Yau Giamong yang juga diam-diam merasa girang sekali Gua ini gelap, kita lebih baik membuat obor Kata si Muka Hitam Keduanya lalu mencari kayu dan rumput untuk obor Akan tetapi sebelum menyalakan obor itu Tiba-tiba si Yau Giamong berseru kaget dan cepat melompat ke belakang Dari atas mulut gua itu menyambar turun seekor ular besar yang gerakannya seakan-akan seekor ular bersayap saja Kurang ajar, seru Aung Bin Chu yang tabah Cepat ia mencabut pedangnya Lalu bersama si Yau Giamong ia menyerang ular itu Ular itu benar-benar hebat Beberapa bacokan dapat ia lakan dan ia membalas serangan dua orang itu Dengan mulut terbuka lebar dan ekor menyabet ke kanan-kiri Akan tetapi, yang ia hadapi adalah tokoh-tokoh Ceng O yang berkepandayan tinggi Maka tak lama kemudian, pedang di tangan Aung Bin Chu dan golok di tangan Si Yau Giamong Melah membacok tubuh ular itu Kalau diceritakan sungguh sukar dipercaya Ketika terkena bacokan pedang dan golok Jelas sekali kelihatan tubuh ular itu pecah-pecah kulitnya Akan tetapi sedikit pun tidak mengalirkan darah Bahkan, ketika dua orang itu mengamuk dengan bacokan-bacokan mematikan Tiba-tiba tubuh ular itu seperti ada yang menarik ke atas Dan tahu-tahu lenyap dari situ tak meninggalkan bekas Aung Bin Chu dan Si Yau Giamong saling pandang dengan senjata masih di tangan Si Yau Giamong menjadi hijau mukanya dan Aung Bin Chu merasa mulutnya kering Kemana perginya terdengar Si Yau Giamong bertanya dengan suara perlahan sekali Seakan-akan takut terdengar oleh seseorang Entahlah, mungkin melompat ke dalam jurang Kata Aung Bin Chu dengan suara perlahan ngeri dan takut Mereka berkepandayan tinggi, tak mungkin ular itu dapat pergi tanpa terlihat Akan tetapi, betul-betul ular itu telah menghilang siluman kah di atasnya Si Yau Giamong sambil memandang ke kanan-kiri Sudahlah, jangan pikirkan yang bukan-bukan Lekas kita bekerja, kata Aung Bin Chu Mereka lain menyalakan obor dan masuk ke dalam gua itu yang tidak begitu dalam dan alangkah kaget tercampur girang hati mereka ketika melihat sebuah peti besar di tengah-tengah gua Harta itu, bisik Si Yau Giamong Tanpa banyak kata-kata lagi mereka lalu mengangkat peti itu keluar dan ternyata peti itu berat sekali Kalau saja hati mereka tidak begitu penuh oleh rasa girang yang luar biasa Tentu mereka akan merasa aneh dan curiga mengapa peti itu diletakkan begitu saja di tengah gua Suatu keruk yang aneh bagi orang yang hendak menyembunyikan harta pusakannya Bukalah, kata lagi Si Yau Giamong dengan suara perlahan seperti orang berbisik Aung Bin Chu terlalu bernafsu untuk segera melihat isi peti sehingga ia tidak mendengar betapa suara Si Yau Giamong terdengar menggigil seperti bukan suaranya sendiri yang biasa lagi Kalau saja ia menengok, tentu ia akan melihat betapa muka yang pucat itu nampak amat aneh Matanya kelihatan bersinar ganjil dan mulutnya menyeringai buas, sedangkan tangannya merabah gagang golok di punggung Pada saat Aung Bin Chu membuka tutup peti, tiba-tiba Si Yau Giamong menyerang dengan bacokan goloknya ke arah leher si muka hitam Aung Bin Chu adalah seorang yang memiliki ilmu silat tinggi Maka sebelum golok itu mengenai lehernya, ia telah merasa sambaran angin serangan ini Ketika itu, ia sedang membungkuk dan kedua tangannya memegang tutup peti yang agak sukar dibuka Maka alangkah terkejutnya ketika ia merasa sambaran angin serangan golok pada lehernya Cepat ia melempar diri ke atas tanah sambil menggerakkan kakinya menendang ke arah penyerangnya Namun betapapun cepat gerakannya, ia masih terlambat dan ia hanya dapat meluputkan lehernya dari bacokan yang akan dapat memutuskan leher Namun pundaknya masih kena disabat dan terdengar suara keras tanda bahwa tulang pundaknya telah ikut terbabat putus Bukan main sakitnya, namun Aung Bin Chu masih dapat terus menggelundung sambil menendang-nendang untuk mencegah lawannya menyerang terus Sementara itu, menghadapi tendangan Aung Bin Chu tadi, si Aung Giamong berlaku cepat Karena goloknya telah mengenai pundak, ia tidak takut lagi dan melompat ke belakang membiarkan Aung Bin Chu melompat berdiri Pundak yang terluka adalah pundak kiri, maka kini tangan kanan Aung Bin Chu mencabut pedangnya Bangsat hina dia namakinya sambil menggigit bibir menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk jantung Aku harus membuat mampus orang macam kau tubuh Aung Bin Chu menyerang dengan gerakan cepat sekali Ia sudah menjadi nekat dan sakit hatinya membuat ia buas sekali Namun si Aung Giamong berlaku hati-hati dan cepat mengelak Si muka pucat ini lebih cerdik Ia tahu bahwa dengan pundak terluka hebat, orang muka hitam ini takkan dapat bertahan lama Maka tidak perlu baginya untuk mengadu nyawa mati-matian dalam sebuah pertempuran Kalau ia dapat mempertahankan diri saja, tak lama lagi lawannya akan roboh sendiri Akan tetapi pada saat Aung Bin Chu sudah mulai lemah dan kepalanya pening karena terlampau banyak mengeluarkan darah dari luka di pundaknya Tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan ketika bayangan ini menyambar Tubuh Aung Bin Chu dan Si Aung Giamong terlempar ke belakang dalam keadaan tertotok kaku Aung Giamong yang sudah payah, tak tahu lagi apa yang terjadi dengan dirinya karena ia segera roboh pingsan Akan tetapi Si Aung Giamong roboh dengan sadar dan ia membelalakan kedua matanya tanpa dapat menggerakkan kaki tangan Ia telah terkena totokan yang luar biasa sekaji dan kini ia rebah terlentang dengan metel, terheran-heran seperti melihat setan Atau lebih tepat lagi, ia merasa melihat seorang bidadari dari sorga tiba melayang turun dari kahyangan Di hadapannya, berdiri seorang gadis yang paling banyak berusia 16 tahun, berpakaian kembang-kembang merah dan wajahnya bukan main cantik jelitanya Perayawakan gadis itu langsing penuh, tingginya sedang dan pinggangnya ramping sekali membuat tubuh Bagian atas dan bawah nampak montok dan penuh Rambutnya panjang dan hitam bahu, dikunci dua dan ujungnya diikat oleh sutra hijau Dua kuncir itu tergantung ke depan melalui lehernya yang panjang dan berkulit putih halus Wajahnya berbentuk bundar lonjong dengan kening rata dan dagu meruncing, manis sekali Di atas kening yang halus itu terhias anak-anak rambut berjuntai tak teratur, alisnya subur menghitam Matanya yang bagus menunjukkan kecerdikan luar biasa Yang paling menarik adalah bentuk mulutnya yang melintang kecil di bawah hidung yang mancung Mulut ini terhias bibir yang kecil penuh dan merah seperti dicat Biarpun kulit bibir itu halus membasah, namun ditarik sedemikian rupa sehingga nampaknya keren Menandakan bahwa pemiliknya herhati teguh dan keras laksana baja Darah ini berpakaian baju dan celana sutra berkembang merah dengan potongan yang ringkas mencetak bentuk tubuhnya Ikat pinggangnya putih, ujungnya tergantung sampai kelutut Di pinggang sebelah kiri tergantung sarung pedang yang berukir burung hong, sedangkan pada gagangnya nampak bentuk kepala naga bermata kumala Sepatunya kecil hitam, kini kedua kaki itu berdiri tegak dan kedua tangannya bertolak pinggang Alisnya berdiri, lebih heran daripada marah Eh, yang mana di antara kalian bernama Song Bun Sem yang berjuluk Tiantekiamong Raja pedang langit bumi Kemudian ia teringat bahwa dua orang itu telah kena ia totok jalan darahnya Mana bisa memberi jawaban? Dan dilihatnya pedang yang tadi terpegang oleh O Bin Chu Maka cepat ia menghampiri si muka hitam dan menggunakan ujung sepatunya untuk menendang jalan Darah Kai Hawe Eh Yat di punggung O Bin Chu agar si muka hitam ini terbebas dari totokannya tadi Eh, kau kah Tiantekiamong tanyanya dengan suara mengandung keraguan Macam inikah Tiantekiamong? Demikian pikirnya tak percaya Ketika dilihatnya si muka hitam tidak menjawab Ia memandang lebih teliti dan terlihat olehnya luka dipundak si muka hitam itu Keraguannya membesar dan ia segera menggerakkan tubuhnya ke belakang Bagaikan sehelai bulu ringannya Ia telah meloncat ke dekat si Yau Giamong Dan seperti tadi, ia mengirim tendangan membebaskan totokan yang membuat si muka pucat itu tidak dapat bergerak Kini si Yau Giamong licit terbebas dari pengaruh totokan dan sebagai seorang ahli silat tinggi Ia segera dapat mengerahkan luka mengalirkan darahnya kembali Lalu melompat sambil memegang goloknya Setan kurus Apakah dia ini Tiantekiamong tanyanya sambil menudingkan telunjuk yang kecil runcing ke arah tubuh O Bin Chu Tentu saja si Yau Giamong licit sudah kenal dan tahu siapa adanya Tiantekiamong Song Bun Sem si Raja Pedang Karena siapa di antara orang Kang Ou yang tidak mengenalnya atau sedikitnya mendengar nama tokah perselatan yang dijuluki Raja Pedang itu Ia mengira bahwa nona ini tentu ada hubungan dengan Tiantekiamong Maka ia tidak berani mendusa dan menjawab sejujurnya Bukan, dia adalah O Bin Chu Tong kuat dan pintu Aku adalah si Yau Giamong licit Siapa ingin tahu namamu bentak nona itu dengan ketus Marahlah si Yau Giamong melihat sikap darah ini Biarpun tadi ia sudah merasakan kelihayaan nona ini namun Tadilah diserang dengan tiba-tiba selagi menghadapi O Bin Chu Masa ia kalah oleh darah yang baru belasan tahun usianya Pula, seperti telah dituturkan, licit adalah seorang macu keranjang Maka kini menghadapi seorang darah muda yang demikian cantik jelita Tentu saja hatinya menjadi tidak karuan rasanya Ia lalu memberanikan diri dan tertawa Ha, ha, nona Mengapa kau begitu galak? Aku si Yau Giamong biarpun tidak sebesar Tiantetiamong namaku Namun tidak ada orang Kang Ou yang tidak mengenalku Sebaiknya kau bersikap sopan dan manis kepadaku Dan mengatakan siapa sebetulnya kau ini yang hidup di dalam pulau kosong Tutup mulut dan rebahlah bentak darah ini Dan seketika itu juga tubuhnya sudah berkelebat Dan jari tangannya yang runcing halus itu menyerang ke arah igakiri Licit merupakan serangan Tiam Hoat Ilmu menotok jalan darah yang berbahaya Namun si Yau Giamong licit bukan seorang lemah Cepat ia dapat mengelak dan membalas serangan nona itu Dengan membabatkan goloknya ke arah kedua kaki nona baju merah itu dengan cepat sekali Namun, sekali darah itu melompat ke atas Tiba-tiba tubuhnya lenyap dan licit merasakan sambaran angin dari belakangnya Ia cepat mengelak dan memutar tubuh sambil mengayunkan golok membabat ke belakang Ternyata bahwa nona itu telah berada di belakangnya Gerakan ginkang sehebat ini belum pernah ia lihat seumur hidupnya Ia sendiri terkenal sebagai seorang ahli ginkang yang pandai Akan tetapi, dibandingkan dengan nona ini Ia ternyata kalah jauh Sebagai tokoh Godipai, ilmu golok dari Si Yau Giamong licit cukup liat Dan kini ia memainkan ilmu golok yang paling cepat Yang dipegangnya kini kelihatannya Bukan golok lagi, karena senjata itu telah berubah menjadi sinar putih yang bulat Dan menyambar-nyambar seperti segelung api Ia melihat darah baju merah itu masih saja belum mencabut pedang dan melayaninya dengan tangan kosong Maka licit merasa penasaran sekali dan juga yakin bahwa ia tentu akan menang Tak mungkin seorang darah demikian muda dapat melayaninya dengan tangan kosong Jago-jago di dunia Kang Ong tidak ada yang sanggup menghadapi goloknya dengan tangan kosong saja Kalau tadi Si Yau Giamong licit masih belum mau menyerang sungguh-sungguh karena sayang akan kecantikan darah ini Sekarang setelah maklum bahwa ia berhadapan dengan lawan yang liai Ia menyerang dengan sungguh-sungguh dan kalau perlu akan dibunuhnya gadis ini Namun ia kecelai benar-benar Gadis itu tidak takut sama sekali menghadapi sambaran goloknya Bahkan nampak bibirnya yang manis tersenyum-senyum mengejek dan tiba-tiba tubuhnya lenyap berubah menjadi bayangan merah yang luar biasa sekali gesitnya Bayangan merah ini dengan gerakan yang mentakjubkan menyelinap di antara gulungan putih dari golok Si Yau Giamong dan kemana saja Si Yau Giamong menyerang Selalu goloknya makan angin Anjin berpenyakitan Lepaskan golokmu yang menjemukan tiba-tiba gadis itu berseru dengan suara nyaring dan entah bagaimana Si Yau Giamong tidak tahu Akan tetapi seketika itu juga Ia merasa pergelangan tangannya yang memegang golok sakit sekali dan goloknya terlepas dari pegangan terus terlempar jauh ke tengah udara Dengan bengong Si Yau Giamong melihat betapa darah itu meraba pinggangnya dan tahu-tahu berkelebat sinar hijau ketika gadis itu mencabut pedangnya Pada saat goloknya yang tadi terlempar ke atas itu melayang turun, gadis itu menggerakkan pedang ke arah golok Terdengar suara terang-terang empat kali dan goloknya terbabat putus menjadi lima potong seakan-akan terbuat daripada batang pohon bambu muda saja Si Yau Giamong diam-diam bergidik angeri Kalau tadi gadis itu menghadapinya dengan pedang di tangan, agaknya tubuhnya pun akan terpotong-potong seperti goloknya Ia berdiri bengong dan memandang kepada nona itu dengan kagum dan timbul rasa takutnya Angkat si muka hitam itu dan ikut aku gadis itu memberi perintah kepada Si Yau Giamong dengan pandang mat mengancam sambil menyimpan kembali pedangnya yang mengeluarkan sinar hijau Si Yau Giamong licit telah mati kutunya Ia maklum bahwa ia menghadapi seorang gadis luar biasa yang memiliki kepandayan aneh dan jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri Tiada lain pilihan baginya kecuali mentaati perintah ini Maka ia lalu membungkuk dan memanggul tubuh Ong Bin Cu Tongkuat yang masih pingsan di atas pundaknya Hayo jalan ke sana gadis baju merah itu menunjuk ke puncak bukit di sebelah belakangnya Yakni yang berhadapan dengan bukit gua tengkorak itu Si Yau Giamong menurut dan berjalan perlahan ke arah tempat yang ditunjuk Sedangkan nona ini berjalan di belakangnya Dengan tangannya, Si Yau Giamong licit sambil berjalan Mencoba untuk membetulkan tulang pundak Ong Bin Cu yang tadi terputus oleh goloknya Ia ingin menolong bekas lawan ini Karena dalam keadaan bahaya seperti sekarang ini Jauh lebih baik mempunyai kawan senasib daripada hanya seorang diri saja menghadapi bahaya yang lebih hebat dan mengerikan Tak jauh mereka berjalan Sampailah Si Yau Giamong di depan sebuah pondok kayu yang berdiri di puncak bukit kecil itu Suhu, umpan kita bukan dapat memancing ikan hiu seperti yang kita harapkan Melainkan dua ekor tikus busuk yang datang Gadis baju merah itu berseru ke dalam pondok Sayang, terdengar suara dari dalam pondok dan sebelum gemas suara ini lenyap Orangnya tahu-tahu telah muncul di depan pintu Ketika Si Yau Giamong melihat orang ini Ia menjadi begitu kaget dan ngeri sehingga mukanya yang pucat menjadi hijau Orang yang disebut Suhau, guru, oleh gadis yang cantik jelita itu Benar-benar merupakan penglihatan yang amat mengerikan Dia seorang kaget yang sudah tua sekali, tubuhnya panjang, tak dapat disebut tinggi Karena tubuh itu bongkok sekali seakan-akan patah pada bagian pinggangnya dan membungkuk ke depan Sehingga lebih tepat disebut panjang daripada tinggi Kalau dilihat, tubuhnya ini seperti seekor naga yang sebagian tubuh belakang tersembunyi di dalam tanah Dan hanya kelihatan kepala dan lehernya saja Tubuh itu kurus sekali, nampak tulang-tulangnya Tertutup oleh kain kuning yang dililitkan sampai ke leher dan di bawah sampai di lututnya Kakinya hanya sebuah, yakni yang kiri, karena yang kanan hanya sampai di paha Pipi sebelah kanan lenyap dan bolong, nampak giginya yang tinggal tulang-tulang itu, sungguh mengerikan Muka ini menjadi setengah muka juga setengah tengkorak Seakan-akan menjadi lambang bahwa ia berada di antara mati dan hidup Tangan kirinya memegang tongkat bambu yang dipergunakan untuk menunjang tubuhnya yang sudah tidak sempurna lagi Namun kedua matanya yang kecil itu masih amat tajam dan mengeluarkan sinar berpengaruh sekali Siawagiamong benar-benar merasa heran Bagaimana orang setengah mayat ini bisa menjadi guru dari darah jelita yang amat liha itu? Mungkin orang yang hampir mampus ini dapat memiliki kepandaian tinggi? Hayo kau berlutut tiba-tiba Siawagiamong mendengar bentakan gadis itu dari belakangnya Kalau saja ia disuruh berlutut di depan gadis itu Agaknya Siawagiamong akan suka menurut biarpun dengan hati merasa segan Akan tetapi berlutut di depan manusia setengah mayat tiada guna ini Ia merasa mendongkol sekali dan hal ini ia anggap sebagai hinaan besar Licit, malaikat maut kecil yang di dunia Kang Ong sudah membuat banyak orang menjadi ketakutan Yang dihormat dan banyak orang berlutut di depannya Kini harus berlutut di depan seorang kakek yang sudah hampir mati Melihat keayalannya, gadis baju narah yang berdiri di belakangnya lalu menggerakkan tangan ke arah kakinya sambil mementak lagi Berlutut kasih Siawagiamong merasa angin menyambar belakang lututnya Ia hendak menggerakkan kaki mengelak Namun sia-sia karena ia merasa kedua lutut kakinya lemas dan tanpa dapat dicegah lagi Ia lalu jatuh berlutut dan tubuh Ong Bin Cu tongkuat yang tadi dipondongnya jatuh terlepas dan terbah di depannya Kini Ong Bin Cu si muka hitam itu siuman dari pingsannya dan meringis kesakitan sambil bangun duduk dan memandang ke kanan kiri Melihat Siawagiamong di dekatnya dan si muka pucat ini berlutut di depan seorang kakek yang menakutkan Dan di belakang mereka berdiri seorang gadis cantik jelita yang sikapnya amat galak Ong Bin Cu lupa akan sakit di pundaknya saking herannya Eh, Siawagiamong, dimanakah kita sekarang ini? Dan siapakah lociampual, sebutan untuk orang pandai yang lebih tua atau tinggi tingkatnya Dan nona ini kakek tua renta itu tertawa dan suara ketawanya mendirikan bulu tengkuk dua orang tosu itu Suara ketawa ini terdengar kasar dan parau, terkekeh-kekeh seperti suara burung mayat, burung gagak Haha, kekeke, kak-kakak, cuji, anak cu, biarpun Tiantepiamong Song Bun Sam tidak datang Akan tetapi kedatangan dua orang ini cukup baik dan menguntungkan Kita butuh pelayan dan mereka ini cukup baik untuk menjadi pelayan di Sam Leong Tu Siapakah nama mereka si muka hitam itu adalah Ong Bin Cu Tong Kuat dan si muka pucat ini bernama Siawagiamong Licit Demikian pengakuan si muka pucat, suhu, jawab gadis itu Cukup baik, cukup baik kakek itu mengangguk-anggukan kepalanya yang sudah rontok semua rambutnya itu Cukup baik untuk menjadi pelayan kita, adapun Ong Bin Cu Tong Kuat yang mendengar ini, menjadi marah sekali Ia melompat berdiri dan berkata, siapakah kalian ini? Sampai di mana kehebatanmu maka berani sekali menghina Ong Bin Cu Bangsat Kau sudah bosan hidup gadis itu membentak dan melangkah maju dengan tangan terkepal Jangan, cuji, kita butuh tenaganya Kakek tua itu mencegah muridnya, kemudian sambil tertawa-tawa ia menghadapi Ong Bin Cu yang sedang marah Kau ingin mencoba kelihayan orang yang dahulu belasan tahun yang lalu disebut Lam Hai Lomo Seng Jin Sian Su? Nah, kau peganglah tongkat ini sambil berkata demikian, kakek Tua renta ini mendekatkan ujung tongkat bambunya kepada Ong Bin Cu Ong Bin Ceng Tong Kuat dan Siaw Giam Seng Geli Cip terkejut bukan main mendengar nama Lam Hai Lomo, setan tua laut selatan Yang belasan tahun yang lalu menjadi seorang tokoh luar biasa di samping empat orang tokoh besar yang lain Akan tetapi, bukankah dikabarkan orang di dunia Kang Ong bahwa Lam Hai Lomo telah tewas? Ong Bin Cu yang masih penasaran dan tidak percaya, segera memegang ujung tongkat bambu itu dengan tangan kanan lalu mengerahkan tenaga untuk membetotnya Akan tetapi baru saja ia memegang tongkat itu, ia menjerit karena terasa betapa dari telapak tangannya itu mengalir hawa yang panas dan gatal-gatal yang menjalar terus melalui lengannya dan membuat seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit-sakit bukan main hebatnya Ia berusaha untuk melepaskan tongkat itu, namun benar-benar aneh dan hebat Telapak tangannya yang memegang ujung tongkat itu, seakan-akan telah menjadi satu dengan tongkat, menempel demikian eratnya, tak mungkin dilepaskan lagi Sementara itu, rasa sakit dan panas makin menghebat sehingga tak tertahankan lagi Oh Bin Chu berteriak-teriak minta ampun Sambil tertawa bergelak, kakek itu menarik kembali tongkatnya dan Oh Bin Chu dengan tubuh lemas lalu menjatuhkan diri berlutut Juga Xiao Giamong kini tidak ragu-ragu lagi bahwa ia berhadapan dengan seorang sakti Sungguh pun ia masih meragukan apakah benar-benar kakek aneh ini adalah Lam Hai Lomo Seng Jin Sian Su Maka ia pun berlutut mengangguk-anggukan kepalanya apakah kalian suka menjadi pelayan ku tanya Seng Jin Sian Su Teo Chu suka sekali, jawab Oh Bin Chu karena selain takut untuk membantah Juga ia mengharap untuk dapat menjadi murid dan menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari kakek sakti ini Teo Chu bersedia kata, Xiao Giamong pula Bagus! Kalian harus bekerja baik-baik dan jangan khawatir, aku mengerti apa keinginan orang-orang seperti kalian ini Kalau sudah tiba masanya aku kembali ke tempat asal, kalian boleh kembali ke daratan Tiongkok Membawa banyak emas dan juga mungkin sekali sedikit kepandayan dariku Kalian harus menjaga dan membantu kami di pulau ini Dan harus menurut segala petunjuk dari muridku Ong Seng Chu ini Dua orang tosu itu mengangguk-angguk dan menyatakan taat Kemudian Lam Hai Lomo lalu memberi obat kepada Oh Bin Chu untuk merawat pundaknya yang terputus tulangnya Setelah kini menjadi pelayan dari kakek sakti dan nona baju merah yang lihai itu Oh Bin Chu Tong Kuat dan Xiao Giamong licit menjadi akur dan mereka melupakan permusuhan yang timbul di antara mereka Karena berebut harta pusaka di pulau Sam Liyong Chu Bahkan mereka kini merasa menjadi saudara seperguruan dan menurut tingkat usia mereka Oh Bin Chu menjadi Su Heng, kakak seperguruan, dan Xiao Giamong menjadi Sute, adik seperguruan Benar saja, mereka mendapat bimbingan dan pelajaran ilmu silat dari kakek sakti itu Dan dalam beberapa bulan saja kepandayan mereka telah meningkat hebat sekali Namun, mereka tidak berani menyebut saudara seperguruan kepada Siang Chu, nona baju merah yang tetap saja jauh lebih lihai dari mereka Mereka menyebut nona cantik ini dengan sebutan Xiao Chia, nona, dan terhadap Siang Chu mereka amat menghormat Bahkan Xiao Giamong, yang mati keranjang, kini sudah kapok dan tidak berani bersikap kurang ajar kepada Siang Chu lagi Siapakah sebenarnya kakek sakti itu? Dan siapa pula muridnya, gadis cantik luar biasa yang lihai itu? Dan mengapa mereka berada di atas Sam Liyong Chu, pulau kosong yang terpencil? Kakek itu memang bernama Seng Jin Sian Su dan berjuluk Lem Hai Lomo, iblis ketua Laut Selatan Seorang tokoh perselatan yang tidak saja amat tinggi ilmunya, akan tetapi juga amat sakti dan pandai ilmu Hoa Tsut, sihir Ia memiliki watak yang amat jahat, pendeknya segala macam kejahatan menjadi kesukaannya Belasan atau puluhan tahun yang lalu, Lem Hai Lomo Seng Jin Sian Su terkenal sebagai seorang di antara lima tokoh besar dunia perselatan yang menjagoi di daerah perselatan Kemudian atas kejahatannya yang dibantu oleh tokoh besar kedua yakni Pets Jiu Giamong, Raja Mautangan Delapan, Lim Po Coan seorang yang menjadi sutenya sendiri Lem Hai Lomo bentrok dengan tokoh-tokoh besar yang lain Pertempuran hebat terjadi, dan akhirnya Lem Hai Lomo dikalahkan oleh seorang pendekar muda yang bernama Song Bun Sem Murid dari tokoh-tokoh besar yang lain, yang telah dapat mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dan terutama sekali ilmu pedang sakti dari Butek Tiamong, Raja Pedang Tiada Taranya Dalam pertempuran mati-matian di pinggir Sungai Wong Ho, Lem Hai Lomo kalah dan akhirnya ia ditendang masuk ke dalam sungai oleh lawannya Semua orang mengira bahwa ia telah mati dimakan ikan liar yang banyak terdapat di sungai Wong Ho itu, karena tubuhnya tidak muncul lagi dan air menjadi merah Akan tetapi, biarpun tubuhnya sudah lemah dan tendangan itu dilakukan oleh seorang yang memiliki kepandayan tinggi Agaknya akan percuma ia sengjin siansu mendapat julukan iblis ketua laut selatan kalau ia binasa di dalam air Sesuai dengan julukannya sebagai iblis laut, ia amat pandai ilmu bergerak di dalam air Ketika tubuhnya terguling ke dalam air, ia bergulat mati-matian sambil menyelam ke dasar sungai yang amat dalam Ikan air sebangsa ikan hiu itu mengejarnya Dengan kepandayanya, lem hai lomo selalu dapat menghindarkan diri dari terkaman ikan Namun tubuhnya memang sudah lemah dan kalau ia melanjutkan pergulatan itu, tentu akhirnya ia akan kehabisan nafas Sambil mengelak terus, ia membiarkan dirinya terbawa oleh aliran air sungai, dan terus ia dikejar oleh ikan itu Agaknya nasib memang sedang malang baginya, atau mungkin juga karena dosanya sudah terlalu banyak Maka ia harus mengalami penderitaan sebagai hukuman Setelah terbawa jauh oleh aliran air sungai Wong Ho, akhirnya ia berani muncul ke permukaan air, namun Tak mungkin baginya untuk mendarat karena ia masih berada di bagian sungai yang tepinya terdiri dari batu-batu karang yang amat tinggi Terpaksa ia berenang lagi mengikuti aliran air dengan ikan liar masih saja mengikutinya Lam Hai Lomo tidak khawatir lagi karena ia hanya menanti sampai ia terbawa pada bagian yang tepinya rendah sehingga ia dapat mendarat dengan selamat Ada pun serangan ikan liar yang hanya seekor itu masih dapat selalu dihilangkannya dengan mudah Akan tetapi, pada waktu ia tiba di bagian sungai yang tepinya rendah dan hatinya sudah mulai girang, tiba-tiba air bergelombang dan muncul beberapa ekor ikan liar lain yang memburu ke arahnya Selaka, keluhnya dan secepat tenaganya mengizinkannya, ia berenang ke pinggir Namun ikan itu lebih cepat lagi dan sebelum Lam Hai Lomo tiba di tepi, ia telah diserbu Kakek ini menggerakkan kaki tangannya, memukul dan menendang Namun gerakan ikan itu membuat air bergelombang dan menjadi keruh sehingga matanya tak dapat melihat lagi Tiba-tiba ia merasa mukanya sakit sekali karena pipinya tergigit oleh seekor ikan Ia memukul kepala ikan itu dan cepat berenang ke pinggir Aku harus memberi makan ikan-ikan itu, kalau tidak aku akan tewas, pikirnya Maka ia cepat menyambar dan Lam Hai Lomo merasa kaki kanannya sakit dan perih Ternyata bahwa kaki kanannya sebatas paha telah putus digigit ikan Benar saja, setelah paha itu dapat disambar ikan, terjadilah keroyokan dan perebutan, memperebutkan kaki manusia yang gurih itu Adapun Lam Hai Lomo sendiri tidak mau melewatkan kesempatan ini Cepat ia berenang dengan sebelah kaki dan kedua tangan ke tepi dan akhirnya dapat mendarat dengan selamat Ia tiba di darat dan jatuh pingsan Dapat dibayangkan betapa hebatnya penderitaan Lam Hai Lomo Ketika ia siuman kembali, sebelah kaki kanannya telah hilang dan pipi kanannya juga telah habis sehingga bolong dan kelihatan tulang rahang dan giginya Ia berada dalam keadaan setengah mati, atau lebih hebat dari itu Tujuh bagian tubuhnya telah mati dan hanya tinggal tiga bagian saja yang hidup Namun ia mempergunakan sisa tenaganya untuk bertahan hidup terus Ia mengerahkan tenaga untuk menotok jalan darah di pangkal pahanya agar darah berhenti mengalir keluar dan menyelamatkan nyawanya Kemudian, sambil menyarat kakinya, ia mencari daun obat-obatan untuk mengobati luka di paha dan di pipinya Setelah melewati puluhan hari dalam keadaan amat sengsara, terserang penyakit panas yang membuatnya pingsan berhari-hari dan menderita kelaparan yang hampir merenggut nyawanya Akhirnya ia selamat dan sembuh kembali dalam keadaan bercacat Hatinya penuh dendam Ia ingin mempergunakan sisa hidupnya untuk membalas dendam itu Terutama, orang yang paling dibencinya adalah pemuda Song Bun Sam pendekar muda yang telah mengalahkannya Ia bersumpah untuk membunuh pendekar ini dan membasmi keluarganya Orang kedua yang akan dibalasnya adalah Kim Kong Tai Su Pertapa di Bukito Ai San Seorang di antara lima tokoh besar atau guru pertama dari pendekar muda Song Bun Sam itu Kemudian masih ada lagi seorang yang dibencinya, yakni Mobin Sin Kun, kepalan sakti muka iblis Seorang di antara lima tokoh besar atau guru kedua dari Song Bun Sen Wanita sakti Mobin Sin Kun inilah yang menendangnya sehingga ia terlempar ke dalam sungai Wong Ho Di mana hampir saja ia menemui maut Di dalam hatinya, ia bersumpah untuk membasmi orang-orang ini atau murid-murid mereka dan keluarga mereka Tentu mereka takkan mau melepaskannya sebelum ia mati Ia tahu bahwa kebencian mereka terhadap dia mengimbangi kebenciannya terhadap mereka Untuk menghindarkan diri dari mereka, Lam Hai Loma lalu Membuat sebuah perahu dan kemudian berlayarlah dia menurutkan aliran sungai Wong Ho menuju ke laut Setelah memilih-milih, akhirnya ia tiba di sebuah pulau kosong di antara Pulau Seribu Dan menjadikan pulau yang subur ini sebagai tempat tinggalnya Alangkah girangnya ketika di pulau ini secara tak disengaja Ia menemukan sebuah gua di mana terdapat peti terisi emas permata dan juga pada dinding gua itu Ia mendapatkan ukiran-ukiran yang ternyata adalah pelajaran ilmu pedang yang liai sekali Dilupakannya akan kesengsaraannya dan dengan tekun ia melatih diri dan mempelajari ilmu pedang itu Biarpun kakinya tinggal sebelah akan tetapi setelah mempelajari ilmu pedang ini Lam Hai Loma bahkan lebih liai daripada sebelum ia menjadi penderita cacat Kemudian ia merasa amat kesepian dan di samping ini, ia pun merasa dirinya sudah terlalu tua Timbul kegelisahan di dalam hatinya Bagaimana ia dapat menuntut balas kepada musuh-musuhnya kalau dia sudah mendekati kematian karena usia tua? Ia harus mendapatkan seorang murid yang berbakat Sayang sekali muridnya yang bernama Gang Kui itu telah mati lebih dulu sebelum dapat mewarisi semua kepandainya Setelah berpikir-pikir, akhirnya ia mengambil keputusan tetap dan berlayarlah Lam Hai Loma ke daratan Tiongkok untuk mencari murid Secara sembunyi-sembunyi ia tiba di kota raja dan diam-diam memasuki taman istana Karena kakek aneh ini hendak memilih murid seorang keturunan bangsawan tinggi Ia tidak sudi mempunyai murid anak orang biasa saja dianggapnya terlalu rendah Memang, biarpun sudah hamat tua, sifat sombong masih saja mengeram di dalam sanubarik kakek ini Di dalam istana itu tinggal bersama kaisar, seorang pangeran yang kini menduduki pangkat raja muda dan Bernama Kiantiong Raja muda Kiantiong orangnya tampan dan ramah tamah, pandai bunbu, ilmu sastra dan silat Istrinya seorang putri bangsa semu yang cantik jelita dan bermata biru Juga pandai memainkan senjata siang kiam, sepasang pedang Juga putri yang menjadi istri raja muda Kiantiong ini amat ramah tamah dan berbudi baik Namanya putri Lui Le'e Yang amat menarik hati adalah mata putri ini yang berwarna kebiruan dan berbentuk amat indahnya Kebetulan sekali, pada malam hari itu raja muda Kiantiong beserta istri dan puterinya yang baru berusia 5 tahun Sedang bersenang-senang di dalam taman Bulan terang sekali dan bunga-bunga di taman berkembang Para pelayan sibuk melayani keluarga bangsawan tinggi ini Dalam kesempatan ini, raja muda Kiantiong bertukar sajak dengan Lui Le'e istrinya yang ia cinta Sinar bulan yang adem dan tenang membangunkan cinta kasih mereka dan tidak mengherankan apabila suami istri yang telah punya puteri Dan telah menikah kurang lebih 6 tahun lamanya ini Pada malam hari itu bertukar pandang macap penuh kemesraan Tidak kalah oleh pandang macu ketika mereka masih bertunangan dahulu Untuk sejenak mereka lupa kepada putri mereka yang berlari-lari ke sana kemari Memetik bunga dan bermain-main dengan inang pengasuhnya Pelayan-pelayan lain membunyikan tetabuhan perlahan-lahan yang menambah keindahan suasana Kemudian, putri mereka yang mungil dan lincah itu disuruh menari Memang Lui Le'e sendiri adalah seorang ahli tari yang pandai Maka tentu saja ia mengajar anaknya menari Sebagai keturunan orang-orang yang suka akan kesenian Ternyata putri cilik ini memiliki gerakan yang halus dan lemas Sehingga ketika ia menari, seakan-akan ia menjadi seorang bidadari kecil Tak seorang pun di antara mereka mengetahui bahwa ada sepasang netusipit Yang memandang ke arah putri cilik itu dengan penuh kegembiraan Inilah matu dari lem hai lemo yang sudah semenjak tadi mengintai dari balik batang pohon Setelah putri cilik itu selesai menari bertepuk tanganlah semua orang Termasuk Raja Mudakian Tiong dan Lui Le'e, ayah dan ibu anak itu yang merasa amat bangga Akan tetapi, tiba-tiba tepuk tangan berhenti dan semua orang memandang kepada kakek yang tiba-tiba muncul itu dengan metel, terbelalak Terdengar jerit-jerit kecil dari para pelayan yang merasa ngeri menyaksikan keadaan kakek buntung yang menyeramkan itu Lam hai lomo datang terpincang-pincang dengan tongkat di tangannya, langsung menghampiri putri cilik yang dikaguminya Kalau semua pelayan merasa ngeri, tidak demikian dengan putri cilik itu Melihat seorang kakek bincang menghampirinya, ia menyambut sambil tertawa dan bertanya orang tua Kakimu yang kanan dimanakah dimakan iblis Jawab lam hai lomo sambil tertawa Anak manis, kau patut menjadi muridku Hayo kau ikut suhaumu sambil berkata demikian Ia menarik keluar sehelai sapu tangan putih dan sekali ia mengebutkan sapu tangan itu ke arah putri cilik Tadi putri itu mencium bau harum sekali lalu tubuhnya lemas dan roboh seperti orang pingsan atau orang tidur Lam hai lomo menyambar tubuh itu dan memondongnya dengan tangan kiri Bukan main gegernya keadaan di dalam taman Para pelayan menjerit dan berlari kesana kemari Kian tiung lalu melompat mendekati kakek itu dan berseru marah, setan kurang ajar Kembalikan anakku juga Lui Le'e sudah melompat dekat dan mengulur tangan untuk merampas anaknya Akan tetapi sekali saja lam hai lomo menangkis, tubuh Lui Le'e terlempar jauh Bangsat, kau harus mampus bentak kian tiung yang segera menyerang dengan tangannya Memang pada waktu itu, raja muda ini tidak memegang senjata Demikian pula Lui Le'e Lui Le'e yang jatuh, segera melompat bangun lagi dan melihat suaminya menyerang kakek itu Ia pula lalu membantu Akan tetapi, mana bisa sepasang suami istri bangsawan ini menghadapi lam hai lomo yang berkepandaian tinggi sekali? Dalam beberapa gebrakan saja, dengan tongkatnya lam hai lomo menghantam kepala kian tiung Sehingga raja muda ini roboh dengan luka berat sekali di kepalanya Sedangkan Lui Le'e yang dekat telah tertusuk dadanya oleh hujung tongkat sehingga tewas pada saat itu juga Para pelayan ribut dan banyak di antara mereka menjadi korban tongkat Terima kasih telah menonton!